Hai sahabat agro kali ini kita akan menyimak bagaimana caranya membuat sungkup sayuran bersama Putriya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Putri Alia siswi SMKT Banyasin yang sedang PKL di RR Organic Farm Cianjur bagi teman-teman yang suka dengan bertanam dan pada musim sekarang ini sedang hujan ingin tanamannya bagus dan terjaga dari hujannya biar tidak busuk saya akan mempraktikan cara menyungkup tanaman teman-teman kali ini saya akan menyungkup tanaman Kale bisa teman-teman lihat di sini Kale terlalu banyak air karena sekarang musim hujan jadi Kale terlihat layu menjadi banyak yang kuning dalam penyungkupan musim hujan seperti ini akan bermanfaat air yang terkena ke tanaman tidak terlalu banyak dan ketika musim panas berlangsung cahaya matahari tidak langsung terkena tanaman dan penyungkupan juga bermanfaat untuk agar tanaman semua seragam seragam panennya menjadi seragam dan tumbuh menjadi bagus di sini di sini ada alat-alatnya yang pertama ini namanya pelengkung ini untuk penyanggaknya dan ini tali bel untuk memperkuat penyungkupan ini ada pisau dan ini plastik sungkupnya langkah pertama yaitu pasang pelengkung pada ujung bedengan seperti ini lancamkan dengan kuat jarak pelengkung antar pelengkung yaitu jarak antar pelengkung yaitu 2 meter kenapa 2 meter? karena di sini kita menggunakan siku untuk penahan kalau tidak pakai siku jaraknya 1 meter saja bisa teman-teman lihat jarak antar pelengkung yaitu 2 meter dan setelah pelengkung terpasang dengan kencang kita pasang tali bel langkah kedua yaitu kita pasangkan sali bel agar menjadi kuat langkah teman-teman langkah selanjutnya yaitu setelah kita menarikan sali bel ini dengan kuat kita tarikan sali bel ke pelengkung selanjutnya sampai akhir kita putar sampai benar-benar kuat agar pelengkung tahan dengan angin bisa teman-teman lihat jika sudah bersuara maka ini tandanya sudah pencang nah teman-teman setelah semuanya terikat dari ujung sampai ujung kita ikat kembali ujung sini nah teman-teman setelah semuanya terikat dari ujung sampai ujung kita pasang penyangga kembali agar pelengkung agar menjadi lebih kuat dan setelah semuanya pelengkung sudah siap kita pasangkan plastik kumpuknya nah apabila kalian menemukan plastik pendek seperti ini tidak sampai ujung kita dapat memasang pelengkung kembali nanti di akhir plastik yang pendek ini nah teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita pasangkan pelengkung untuk plastik agar plastiknya pencang lalu putar lalu putar lalu putar nah selanjutnya yaitu kita pasang kembali ke lengkung yang kurangnya lebih kecil dan mengunggung yang lebih kecil gunanya untuk memperkuat selanjutnya lalu kita putar putar selanjutnya lalu putar lalu putar lalu putar lalu putar lalu putar lalu putar uang yang di depan bisa kalian lihat jadi antarulur pelukung ini bisa tertekan nah teman-teman bisa kalian menemukan selanjutnya ini sampai akhir kalian bisa memasak kembali disini sampai akhir tapi sebelumnya kalian bisa memakai tenahan ini agar pelukung sedikit dapat pencah dengan penyangkanya nah teman-teman kesimpulannya adalah ketika kita membuat sungkup yang pertama pelengkungnya harus benar-benar rapi yang kedua talinya harus benar-benar kencang dan plastiknya harus benar-benar pantang agar air yang terkena plastik tersebut tidak jatuh langsung terkena penaman dan sungkup berfungsi untuk yang pertama mencegah derasnya air ketika hujan dan yang kedua mencegah cahaya matahari dalam pencahayaan raman nah itulah yang dapat saya praktekan hari ini semoga bermanfaat dan selamat mempraktekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel kami subscribe sekarang ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati